Halo sahabat Nova, jika sahabat Nova merasa perut kembung tentu sangat mengganggu aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, kamu perlu mengetahui 5 cara sederhana untuk mengatasi perut kembung. Kamu bisa dapatkan informasinya di video ini. Tapi sebelum itu like dulu video ini, subscribe to channel Nova dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya. Perut kembung biasanya terjadi karena adanya gas dan udara di saluran gastrointestinal. Nah sahabat Nova, perut kembung ini juga biasanya akan ditandai dengan mengencangnya bagian perut dan juga rasa mual bahkan sendakwa yang terus menerus. Saat bat Nova yang merasakan perut kembung biasanya juga akan merasa perut akan sedikit lebih membesar, bahkan akan terdengar suara gemuruh. Bukan hanya karena ada gas dan udara dalam perut, namun perut kembung juga bisa menjadi salah satu tanda bahwa sahabat Nova mengidap penyakit yang perlu diperiksakan. Namun sebelum sahabat Nova perlu memeriksakan perut kembung ke dokter, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mengatasi perut kembung. Yang pertama yang harus kita lakukan untuk mengatasi perut kembung adalah melakukan aktivitas fisik. Sahabat Nova tidak harus melakukan aktivitas fisik yang berat. Aktivitas fisik sederhana pun bisa membantu adanya pergerakan teratur pada usus yang akan membantu mengeluarkan gas atau udara berlebih di bagian perut. Nah jika sahabat Nova merasa kembung, kamu bisa berjalan di sekitar rumah atau kantor hingga sahabat Nova merasa lega pada perut. Yang kedua yang bisa kita lakukan adalah olahraga yoga. Ternyata beberapa gerakan yoga bisa membantu kita untuk melegakan rasa perut kembung. Karena ada beberapa gerakan yang akan mendorong keluarnya udara atau gas berlebih di dalam perut kita. Beberapa gerakan yang bisa kamu lakukan untuk mengatasi perut kembung adalah child pose, happy baby pose, dan juga squat. Sahabat Nova bisa melakukan gerakan ini hingga merasa perut lebih lega. Yang ketiga yang bisa kita lakukan juga adalah mengkonsumsi peppermint. Mengkonsumsi peppermint, baik kapsul maupun mungkin sahabat Nova minum teh peppermint, ini juga bisa membantu untuk meredakan rasa kembung pada perut. Karena peppermint akan membantu melegakan atau merilekskan otot yang ada di usus sehingga membantu memperlancar sirkulasi udara atau gas yang ada di perut. Hal ini bisa membantu kita untuk meredakan rasa kembung. Yang selanjutnya yang bisa kita lakukan saat perut rasa kembung adalah melakukan pijat perut. Pijat perut ini akan membantu adanya pergerakan pada bagian usus. Ada baiknya sahabat Nova melakukan pijat perut secara perlahan dengan mengikuti alur dari usus besar. Jika sahabat Nova merasa terganggu atau bahkan sakit ketika melakukan pijat perut, maka sahabat Nova sebaiknya menghentikan. Namun jika sahabat Nova merasa tidak lagi sanggup untuk berjalan, maka ada baiknya melakukan pijat perut ini secara perlahan untuk meredakan rasa kembung pada perut. Yang terakhir yang bisa kita lakukan adalah mandi air hangat. Mungkin ini adalah cara yang paling sederhana namun ternyata bisa efektif untuk meredakan perut kembung. Karena mandi air hangat akan membantu tubuh kita dan juga otot-otot kita menjadi lebih rileks. Ketika tubuh lebih rileks imun akan meningkat juga dan sehingga akan membantu memperlancar saluran pencernaan yang membantu kita untuk meredakan rasa perut kembung. Itu dia sahabat Nova beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk meredakan rasa kembung pada perut. Jika sahabat Nova punya tips lainnya bisa bagikan di kolom komentar. Tapi sebelum itu pastikan kamu sudah like video ini, subscribe youtube channel Nova dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya. Terima kasih telah menonton!